Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya anak-anak bunda Yang soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar tema 3 Subtema 1 Pembelajaran ke 3 dan 4 Nah anak-anak bunda Kompetensi dasar kita hari ini adalah Bahasa Indonesia, PPKN dan juga IPS Nah anak-anak bunda Ini tujuan pembelajaran kita Dan kita nanti akan mempelajari tentang Iklan, interaksi sosial Dan tentang keberagaman Nah anak-anak bunda Manusia itu anak-anak memiliki Kebutuhan yang harus dipenuhi Nah manusia itu anak-anak bunda Berinteraksi dengan lingkungan hidupnya Interaksi antara manusia Dan lingkungan hidup itu Merupakan proses saling mempengaruhi Antara satu dan yang lainnya Nah anak bunda Contohnya seperti ini Untuk memenuhi kebutuhan akan makanan Maka seseorang itu akan membutuhkan Jasa petani ya Jasa petani, jasa nelayam, peternak dan pedagang Sehingga mendapatkan bahan-bahan Untuk membuat makanan Nah anak-anak bunda Oleh karena itu Manusia itu perlu yang namanya Melakukan interaksi Dengan manusia lainnya ya Nah apa itu interaksi Antara sosial Maksudnya interaksi antara manusia Nah interaksi antara manusia itu Anak-anak bunda juga disebut dengan Interaksi sosial Nah apa itu interaksi sosial Jadi interaksi sosial itu adalah Hubungan-hubungan sosial Yang menyangkut hubungan antara individu Individu dengan kelompok Maupun kelompok dan kelompok ya Jadi interaksi sosial ini Atau interaksi manusia ini Adalah hubungan-hubungan sosial Yang menyangkut hubungan antara individu Individu dengan kelompok Serta kelompok dengan kelompok ya Nah anak-anak bunda Tanpa adanya interaksi sosial Kita itu tidak akan mungkin Ada kehidupan bersama ya Jadi interaksi sosial itu Anak-anak bunda adalah Hubungan timbal balik Atau saling mempengaruhi antar manusia Yang berlangsung sepanjang hidupnya Di dalam masyarakat ya Jadi kita itu tidak mungkin Tidak melakukan yang namanya Interaksi sosial ya Nah anak-anak bunda Contoh yang dapat kita ambil Yang pertama itu adalah Interaksi dengan lingkungan ya Interaksi lingkungan disini Adalah interaksi dengan lingkungan hidup Ya adalah interaksi antar manusia Dengan lingkungan yang terbentuk secara alami Misalnya gunung, sungai, rawa, hutan, dan sebagainya Itu kan merupakan contoh-contoh lingkungan alam ya Jadi interaksi lingkungan itu adalah Interaksi hidup Interaksi antar manusia Dengan lingkungan yang terbentuk secara alami ya Nah anak bunda Misalnya Interaksi yang dilakukan ya Yang pertama itu adalah Gotong royong Membangun jalan di kampung Kemudian interaksi lingkungan hidupnya itu adalah Interaksi antar manusia dengan tanah Yang digunakan untuk membangun jalan ya Kemudian interaksi sosialnya adalah Interaksi antara warga masyarakat Yang ikut bergotong royong Membangun jalan ya Nah kemudian ada lagi contohnya Seperti pada gambar Ada di samping Sedang menyiram tanaman ya Nah interaksi yang dilakukan itu adalah Kegiatan menyiram tanaman di rumah Kemudian interaksi lingkungan hidupnya itu Interaksi antara manusia Dengan tumbuhan dan juga air ya Kalau interaksi sosialnya itu adalah Interaksi sosial antara anggota keluarga Misalnya dengan ibu, dengan ayah Maupun dengan saudara yang lainnya ya Nah tidak mudah Interaksi manusia dengan lingkungan alam ya Maksudnya itu adalah Interaksi manusia dengan alam itu Terjadi ketika manusia itu berhubungan dengan alam Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan sumber daya alam Dan untuk memenuhi kebutuhannya Misalnya kita dengan memamparkan alam Dengan menanam padi, menanam sayur-sayuran, buah-buahan Kemudian kita menangkap ikan di laut, di sungai Itu juga merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam ya Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia Nah kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sosial ya Nah interaksi manusia dengan lingkungan sosial itu Anak-anak adalah hubungan yang terjadi antara individu dengan lainnya ya Individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok Contohnya seperti kita sedang belajar ya Itu juga merupakan interaksi sosial ya Atau contohnya kalian sedang makan Atau sedang sarapan bersama keluarga kalian Itu juga merupakan contoh dari interaksi sosial Kalian bermain bersama teman Itu juga merupakan contoh interaksi sosial ya Nah anak-anak bunda Coba kalian baca terlebih dahulu Teks yang berjudul keunikan tradisi Baunya Le dan Pasola di Sumba Barat ya Kalian bisa post terlebih dahulu videonya Dan kalian baca terlebih dahulu Tekst tersebut ya Sampai disini Tekstnya ya ada dua slide ya Mohon untuk dibaca ya Nah anak-anak bunda Sekarang bunda akan menelaskan kembali tentang iklan ya Nah kemarin kalian sudah mau tahu ya Iklan itu apa Jadi anak-anak bunda Iklan itu adalah pesan atau berita yang ingin disampaikan oleh masyarakat secara luas ya Masyarakat luas melalui suatu media ya Nah anak-anak bunda Contoh iklan yang kalian lihat sekarang Itu merupakan contoh iklan non-komersil ya Nah fungsinya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya Nah disini kita bisa mengetahui bahwa Si pembuat iklan ingin kita mengikuti apa yang ia katakan ya Nah misalnya sayangilah lingkunganmu dimulai dengan membuah sampah pada tempatnya Kemudian ayo sekolah Nah karena sekolah itu menyenangkan loh Nah seperti itu ya Ini contoh iklan non-komersil ya Nah anak-anak bunda Kedua iklan yang kalian lihat tadi Memiliki bahasa yang lugas atau sederhana Serta tidak berbelit-belit ya Nah pesan yang disampaikan Iklan tersebut juga sangat jelas Yaitu yang tadi ya Anjuran masyarakat untuk membuang sampah Pada tempatnya dan Ajakan untuk bersekolah ya Nah kedua iklan tadi Dan anak bunda merupakan contoh iklan non-komersil Dan iklan masyarakat ya Iklan masyarakat atau iklan layanan masyarakat itu Adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan Untuk membangkitkan kepedulian masyarakat Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bukan untuk menjual 100 produk Dan mencari keuntungan ya Kalau yang mencari keuntungan dan menjual 1 produk Itu disebut iklan komersil ya Nah ini juga contoh Iklan non-komersil Atau iklan masyarakat ya Disini ada iklan tentang kandungan Yang ada di singkong Per 100 gramnya ya Nah Jadi kalian bisa mengamati anak bunda ya Baiklah anak bunda Mungkin sampai disini saja penjelasan bunda hari ini Jangan lupa untuk Menjaga protokol kesehatannya ya Makan-makan yang berdizi Mencuci tangan Menjaga jarak Berolahraga Menggunakan masker Jaga kesehatan Dan Tetap di rumah ya Jika tidak perlu Jika tidak ada yang hal yang berbesar Untuk keluar rumah ya Nah Bunda Jangan lupa untuk mengajakkan tugasnya ya Bunda Airi Wabilai Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh